Selamat datang di Cari Spot, berikut adalah Total Energi BWF World Championship 2022, babak 16 besar, hari keempat. Jatuh pertandingan, hasil pertandingan. Berikut adalah berita selengkapnya. Sebelum mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari Cari Spot. Terima kasih. Berikut adalah hasil kejuaraan dunia bulu tanggis 2022, Kamis 25 Agustus 2022, dibuka dari ganda putra. Ganda putra Muhammad Aksan, Hindra Sejawan, mampu melaju ke bapak berikutnya setelah mengalahkan pasangan asal Jerman, Mark Lampus, Marvin Seidel, dengan pertarungan dua set langsung, 21-18, 23-21. Sementara itu, The Minions Andalan Indonesia, Marcus Fernaldi Gideon, Kevin Sanjel Sukamulyo, harus angkat koper lebih cepat setelah takluk dari pasangan asal Inggris, Wendland, Shane Fendi, lewat pertarungan dua set langsung, 21-15, 21-9. Di partai berikutnya, ganda putra Indonesia Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, mampu melaju ke bapak berikutnya setelah mengalahkan pasangan asal Tuan Rumah, Akira Kuga, Taichi Saito, lewat pertarungan dua set langsung, 21-19, 23-16. Sementara itu, di pertandingan ganda campuran, ganda campuran Indonesia, Rehan Noval, Kusaryanto, Lisa Ayu, Kusumawati, harus terhenti langkahnya di babak, ini setelah takluk dari pasangan asal Korea, Shane Songjai, Jai Yujung, lewat pertarungan dua set langsung, 23-21, 21-12. Berikut adalah jadwal kejuaraan dunia bulu tanggis 2022 hari Kamis 25 Agustus 2022 dari ganda campuran, Rehan Noval Rivaldi ditahan inkas mentari, yang akan mengelawan pasangan asal Cina, Wang Yidu, Wang Dongping. Rehan Noval Rivaldi saat mempera dari peringkat 18 dunia, sementara pelawannya ada di peringkat 52 dunia, etuhat, 1-0 untuk keunggulan pasangan dari Indonesia. Pertandingan akan digelar di 8-4, kurang lebih pukul 11, lewat 00.00, live di Anews TV. Partai selanjutnya ada Tunggal Putra, Tunggal Putra Jonathan Christie, akan menantang Wang Zui dari Cina Taipei. Jonathan Christie saat ini berada di peringkat 7 dunia, sementara pelawannya ada di peringkat 16 dunia, head-to-head, 4-7 untuk keunggulan Wang Zui. Pertandingan akan digelar di 8-4, kurang lebih pukul 11, lewat 30 menit BIB, live di Anews TV. Partai selanjutnya ada Tunggal Putra, Anthony Sinisuka Ginting, yang akan menghadapi pebulu tangkis asal Cina, Xi Yuki. Anthony Ginting saat ini ada di peringkat 6 dunia, sementara pelawannya ada di peringkat 25 dunia, head-to-head, 0-6 untuk keunggulan Xi Yuki. Pertandingan akan digelar di lapangan 2, kurang lebih pukul 13, lewat 30 menit BIB, live di Anews TV. Terima kasih telah menyaksikan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari CariSpot. Ayo terus dukung tim Indonesia untuk berjaya di Asia dan di dunia. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.